Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya teman-teman Dengan saya Mr. Great Langsung saja ya teman-teman Video ini yaitu tutorial Gimana caranya Kita adhan subuh Tapi kita tuh masih kuat teman-teman Apalagi di saat Bulan suci Ramadan ini Atau di luar Bulan suci Ramadan kadang kan Ada yang mempunyai Keluan kalau adhan subuh itu Suara kita kurang fit Kurang full Karena habis tidur gitu ya Ada yang bilang seperti itu Maka dari itu video ini Semoga bisa menjawab Keluan kalian ya Yaitu gimana caranya Kita adhan subuh Di luar puasa atau di bulan suci ini Supaya fit Suara kita tetap lantang Suara kita tetap keras Melantunkan adhan Yang pertama ya Ini menurut saya lah teman-teman ya Jadi Enggak mengikuti siapapun Ini menurut saya Bagi saya Pengalaman saya pribadi Adhan subuh Suara saya tetap lantang Enak didengar Dan merdu Yang pertama Makan teman-teman ya Sesuai video Yang sebelumnya Saya kan Kalau adhan Pengen kuatkan Makan dulu Meskipun ada yang bilang Tidak perlu makan Bos Admin Karena kalau saya makan Itu malah saya Adhan itu malah Makanan saya itu Keluar semua Ada yang ngomong seperti itu Ya gak apa-apa Karena setiap orang Beda-beda teman-teman ya Ada yang bilang Kalau makan Lalu adhan Makannya keluar semua Karena Jerit Melengking Bengok Bahan trepol Terus makanan yang dimakan Tadi keluar semua Ada Kemarin ada yang ngomong Seperti itu Tapi kalau saya pribadi Itu malah justru Malah enggak keluar Teman-teman Malah justru Melengking kuat Karena apa Karena Kayak oli Motor Kalau kering dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud saya dikasih oli tapi enggak oli tapi makan jadi kalau adan saya licin teman-teman bengoknya enteng ringan kuat bengok melengking kuat itu menurut saya ya kalau kalian boleh menurut saya tapi kalau nggak cocok enggak papa tidak perlu makan dulu tapi langsung ada nggak papa ya jadi kalian bisa menilai lah ya mana yang kuat makan dulu atau enggak kalian yang bisa menilainya ya kita kembali ke judul agan subuh kuat di saat puasa atau diluar pose gimana caranya yang pertama makan dulu kalau saya yang kedua agarnya yang datar teman-teman jangan yang nada tinggi-tinggi jangan teman-teman kalau saya biasanya nada nahawan itu nadanya enak banget dan enggak ada naiknya alis datar saya mengikuti ada nahawannya Syekh Ahmad Nufais teman-teman kalau kalian pengen tahu ada nahawan yang seperti Ahmad Nufais tuh gimana ada di link komentar paling atas tonton saja videonya disitu ya sudah saya sediakan disitu oke itu adalah adhan datar nahawan enak didengar merdu juga di saat saya adhan subuh oke ya kurusman itu tak teman-teman ya satu dan dua saja menurut saya kalau kalian sudah ahli adhan mungkin enggak apa-apa setiap adhan memakai nada nawan ros hijas shika sobak dan lain-lain mungkin karena tidak masalah akan tapi kalau bagi kalian yang masih awam masih awal-awal belajar adhan seperti saya contohnya saya mempunyai kekurangan teman-teman karena kalau subuh kadang enggak kuat makanya saya adhannya yang nadanya yang datar-datar saja enggak terlalu tinggi lah seperti itu ya lalu gimana menurut kalian apakah kalian punya solusi lain selain saya yang bisa menguatkan teman-teman kita untuk adhan subuh silakan komentar di bawah Oke saya tunggu komentar kalian teman-teman ya semoga video ini bermanfaat ya dan jangan lupa untuk mensubscribe channel saya di santos and paper dan di mister great ini oke sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati